Jika X persen dari 30 sama dengan Y persen dari 45, maka nilai X berbanding Y sama dengan titik-titik. Nah, kita ubah kalimat di sini menjadi persamaan matematika. Nah, di sini bilang soalnya kalau Y persen dari 30, berarti Y persen dikali 30 akan sama dengan Y persen dari 45, berarti Y persen dikali dengan 45. Nah, langsung saja kita selesaikan matematikanya. Persen ini kita bisa ubah menjadi perseratus, berarti X perseratus dikali dengan 30 sama dengan Y perseratus dikali dengan 45. Nah, dengan kata lain kita bisa langsung saja X dikali dengan 30 perseratus sama dengan Y dikali 45 perseratus. Nah, berarti X sama dengan, eh sorry, X dikali 0,3 sama dengan Y dikali dengan 4,5. Ah, sorry ya, ini harusnya 3, bukan 0,3. 30 dibagi 100 jadinya 3, 0,3 ya. Nah, terus ini juga berarti jadinya 0,45. 0,45. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita ubah menjadi bentuk perbandingan. Nah, karena X 0,3 sama dengan Y 0,45, maka X per Y sama dengan 0,45, 0,45 dibagi dengan 0,3. Nah, kita selerhanakan pecahannya, ini bisa dibagi dengan 0,15 ya. 0,15, 0,15 berarti 0,45 dibagi 0,15 sama dengan 3, lalu 0,3 dibagi dengan 0,15 berarti 2. Nah, berarti X dengan Y itu perbandingannya adalah 3 berbanding 2, berarti jawabannya adalah yang D. Terima kasih telah menonton!